Kitab Masmur, Pasal 33 Bersuka citalah dalam Tuhan, hai orang baik. Hanya bagi orang benar layak memujinya. Mainkan kecapi dan pujilah Tuhan. Mainkanlah bagi dia dengan gambus, sepuluh tali. Nyanyikanlah nyanyian baru baginya. Mainkanlah dengan indah dan nyanyikan dengan kuat. Firman Tuhan benar adanya. Engkau dapat bergantung pada ajarannya. Ia mencintai kebaikan dan keadilan. Kasih setia Tuhan memenuhi bumi. Dengan perintah Tuhan, dunia telah diciptakan. Nafas yang keluar dari mulutnya menciptakan segala sesuatu di surga. Ia mengumpulkan air laut. Ia menempatkan samudera di tempatnya. Setiap orang di atas bumi harus takut dan hormat terhadap Tuhan. Semua orang di dunia harus takut kepadanya. Bila Allah berbicara, hal itu terjadi. Dan jika ia mengatakan berhenti, maka itu akan berhenti. Tuhan dapat membuat nasihat orang tidak berlaku. Ia dapat membinasakan semua rencana mereka. Tetapi, nasihat Tuhan baik selama-lamanya. Rencananya baik turun-temurun. Beruntunglah orang yang membuat Tuhan menjadi alahnya. Ia telah memilih mereka menjadi miliknya sendiri. Tuhan menatap ke bawah dari surga dan melihat semua orang. Dari tahtanya yang tinggi, ia menatap semua orang yang hidup di atas bumi. Ia menciptakan setiap pikiran manusia. Ia tahu yang sedang dipikirkan oleh manusia. Raja tidak selamat karena kuasanya yang besar. Tentara yang kuat tidak selamat karena kekuatannya yang besar. Kuda perang tidak menjamin kemenangan. Kekuatannya tidak menolong engkau melarikan diri. Tuhan mengawasi dan memelihara para pengikutnya yang menantikan kasih setianya. Allah menyelamatkan mereka dari kematian. Ia memberikan kekuatan kepada mereka jika mereka lapar. Jadi, kita menantikan Tuhan. Ia menolong kita dan melindungi kita. Ia membuat kita bersuka cita. Kita percaya kepada namanya yang kudus. Ya Tuhan, kami beribadat kepadamu. Tunjukkanlah kasihmu yang besar itu kepada kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.